teman ini barusan aku terima yaitu order aku yang aku order dari Facebook ya dari Facebook saya cari di sana sayangnya order itu tidak ada bertinggal teman jadi tapi saya enggak tahu dari mana lain kalau mungkin saya belanja di salah satu marketplace tetapi saya tidak belanja di sana karena apa karena setelah saya baca rekomen banyak yang mengeluh memangnya harganya ini agak agak mahal sedikit ya teman-teman ya harganya Rp160.000 ditambah dongkos kirim dan biaya tagih itu Rp15.000 jadi harganya Rp175.000 memang ada di marketplace itu di online marketplace itu yang harganya kisaran hanya Rp50.000 dan kisaran segitu jadi saya agak ragu gitu teman jadi saya lebih baik mengambil yang dari Facebook atau dari Instagram file dari sana yang dia bilang dikatakan Nori tapi begitu saya order saya tidak punya pertinggal dari mana ini saya order saya enggak tahu juga invoice-nya juga tidak saya tidak ada saya terima jadi tagihannya hanya berubah aduh berubah begini aja jadi dari mana enggak jelas hanya dari ninja aja jadi ya begitulah tapi ini ini masih agak lumayan ya teman-teman ya setelah saya coba ini ini terdiri dari kabel USB juga kamera ini yang dilengkapin juga dengan klip klip ini sudah saya pasang teman-teman ya saya tidak berani lagi melepaskan ini karena apa karena saya takut kalau pecah jadi sangat rawan juga ini saya ada sesuatu yang salah jadi karena hanya untuk mengetes saya masukkan mikro SD card itu sayang saya tidak tahu kelasnya seharusnya ini kelas 10 karena dulu saya beli dari handphone tahun 14 mungkin kegunaan handphone ini hanya kelas 2 sampai 6 jadi 24 tahun 6 saya sehingga tidak tahu kelasnya ini seharusnya kelas 10 jadi kayaknya saya agak kesulitan untuk mengambil lagi kartu ini jadi sementara saya sambil berusaha mengambil kartu kartu ini akan apa nanti akan saya ganti yang kelas 10 dan sebetulnya ini bisa juga dengan micro SD dengan kapasitas 64 GB ya teman-teman ya karena disini juga tertulis 64 GB maksimal jadi yang diiklankan memang 32 GB teman-teman ya disini sebetulnya tercantum bisa 64 GB nah teman-teman masih ada lagi satu kelengkapan yaitu ini teman-teman ini satu itu dan klip ini jadi klip ini sebetulnya kalau ini misalkan digantungkan di dalam satu alat atau di dalam kaca mobil misalnya ini ini bisa digantungkan disini teman-teman nah gitu jadi bisa ini juga bisa dibalik jadi mengarah kepada kita atau juga mengarah kepada luar jadi kita bisa membaliknya begini bisa membaliknya begini teman-teman kita misalkan di dalam mobil ini juga akan menghadap kesana nah gini teman-teman ya jadi bisa jadi bisa ditaruh dimana aja yang kita mauin kan nah jangan lupa kelengkapannya ya satu dua tiga tapi Anda paling tidak harus punya tambahan yaitu kartu kartu memori kartu memori itu kisaran 32 GB yang micro SD teman-teman jadi disitu tertulis apa TF card tapi sebetulnya fungsinya sama dengan micro SD card usahakan yang kelas 10 oke teman-teman satu lagi Anda harus punya ini ini namanya OTG on the go jadi ini fungsinya nanti adalah untuk melihat hasil rekaman yang kita hubungkan dengan handphone kalau ini dengan komputer kalau kabel ini dengan komputer sehingga kita disana akan bisa men-set harinya jamnya dua detik dan menitnya karena disini ada hari yang sudah terbawa bawaan daripada ini itu tahun 2030 jadi harus kita memang harus kita berubah ya teman ya teman-teman setelah unboxing mini kamera harus di charge baterainya karena apa karena baterainya itu kosong juga jangan sampai kita sudah terisi merekam tanpa ada yang kartu jadi semuanya untuk menghindari kerusahaan jadi ini kartu juga sudah ada tinggal baterai yang harus kita cat sampai penuh nanti akan kami coba untuk merekam dengan kartu yang 8 GB tetapi tetapi yang kelasnya nggak tahu yang seharusnya kelas 10 jadi ini mungkin kelas 4 atau kelas 2 atau kelas 6 sehingga kecepatannya paling serikat seharusnya 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 10 MB per detik atau 80 MB per detik jadi itu bisa untuk merekam video terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah teman, setelah aku berhasil mengeluarkan kartu yang saya tidak ketahui berapa kelasnya dengan ubeng yang kecil-kecil ini baru bisa. Karena menurut rekomendasi dari Amazon yang saya cari itu hanya bisa karena tidak ada mekanical terhadap pengeluaran kartu. Karena kecilnya daripada mini kamera ini, maka jalan satu-satunya bisa dikeluarkan dengan kuku atau ubeng yang sangat kecil. Yang ini ada, yang saya pakai ada ubeng yang kecil ini teman. Kenapa? Kuku saya tidak kuat. Jadi daripada ganti sudah tidak berhasil, kuku patah, mendingan saya pakai ubeng yang sangat kecil ini teman. Dan kenapa sulit dikeluarkan? Karena ini kartu memori yang 8GB yang tidak saya ketahui kelasnya ini, ini tidak ada kalenanya di sini. Sehingga sangat sulit dikeluarkan. Beda dengan ini kartu yang satunya ini, yang masih ada di dalam adapternya ini, ini memang memiliki kalenan ini. Di sini ada kalenan, jadi kalau seandainya mungkin ditarik dengan kuku atau dengan ubeng ini, itu mudah sekali. Jadi akulah berhasil, sekarang tugasku mencabut ini dari adapternya dan memasukkan kartu yang memiliki kelas 10. Dan ini berkapasitas 64MB, akan kami masukkan ke dalam mini kamera. Kenapa 60MB bergait diperkenankan? Karena menurut manual yang tertera di dalam box ini, disini tertulis yang item 5. Ya teman ya, item 5 ini, itu tertulis spot di flash card with 64GB maksimum. Jadi memang diperkenankan untuk maksimum 64GB. Jadi akan kami pasang ke dalam kartu ini ke dalam mini kamera ini. Nah teman, sekarang sudah kita lepas, ini kartu ini, sekarang kita masukkan ke dalam mini kamera. Nah teman, ini lagi-lagi masukkan ke dalam mini kamera ya, jadi mudah masuknya, keluarnya yang sulit. Nah ini sudah masuk, jadi kalenanya ada di atas ini, jadi kalau mengeluarkan tinggal dicabut dengan kuku atau ditarik dengan nubeng kecil ini. Nah teman, ternyata setelah kartu dengan kapasitas 94GB dan memiliki kelas 10, ternyata minikamera tidak dapat membacanya. Dengan terpaksa sekali, maka aku beli kartu memori yang benar-benar berkapasitas 32GB juga kelas 10. Jadi memang di sana dinyatakan bahwa sampai 64GB itu benar-benar mini kamera tidak mampu membacanya. Nah jadi ya, begitulah, ya terpaksa kami harus beli lagi. Itu saya beli dengan harga 126.200, plus songkos kirim 20.000, karena COD, gas on delivery dari jack note. Dan sampainya baru saat ini juga, kartu ini memiliki kecepatan adalah kelas 10, kecepatannya 98 megabit teman-teman ya. Di situ sebetulnya tertulis MB, itu sebetulnya MB plus S, itu sebetulnya bukan megabitnya, tapi megabit. Jadi kelas 10 dengan kecepatan 98 megabit per second. Ini ya teman-teman ya, ini sebetulnya B-nya itu B kecil ini, megabit per second. Bukan megabit ya teman-teman. Nah teman, kini aku mulai merekam Dengan kartu 32GB kelas 10 Dengan 720p teman-teman ya. Rupanya karena kecil mini kamera itu, jadi dipegang bagaimanapun tetap goyang. Goyang sedikit aja terasa sekali, jadi karena kami tidak menggunakan tripod, jadi goyangnya terasa ya. Mungkin bisa diatasin hal ini. Kita bisa melihat bagaimana warna itu tertangkap oleh kamera, jadi masih dalam keadaan bagus. Nah ini juga aku gunakan untuk rekaman, Sambil melihat bagaimana warna itu. Ternyata warnanya juga lumayan. Tapi bagaimanapun tetap ada goyang sedikit. Bisa dimalumin, karena kecil kamera bagaimanapun tangan kita itu tanpa disadarin juga bergerak. Sehingga mengakibatkan terjadinya gerakan yang menggoyang sedikit kamera temannya. Nah ini juga sama juga, tapi mungkin kalau pakai tripod juga goyang bisa berkurang ya teman-teman. Tapi kita harus diam itu yang enggak ini. Nah ini teman-teman. Kami gunakan untuk merekam sambil berjalan ya. Jadi kamera saya selipkan di topi, Persis di depan di dayi, Sambil berjalan jadi agak goyang karena kita tidak menghadap ke depan persis, Namanya orang berjalan, kita santai aja. Jadi untuk membuktikan bahwa ini bisa digunakan sambil berjalan, Mungkin suatu saat bisa diperbaikin. Nah ini, aku berjalan. Berjalan, tentu aja kepalanya juga ikut bergerak. Kami membalik badan, Menengok. Ternyata bisa digunakan. Berarti kamera ini bisa digunakan untuk action. Karena di dalam feature-nya, Di sana bisa digunakan untuk menangkap benda bergerak. Nah ini sambil berjalan, Menuju ke tempat semula. Berjalan, 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 berjalan.